Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi SAW dan dinukilkan bahwasannya beliau menjaganya. Beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukhim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk salat yang beliau tinggalkan. Salat Sunda Rawatib, diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Di situlah pahala orang yang senantiasa menjaga itu, di situ dia dapatkan pahala Salat Sunda Rawatib itu jemaah sekalian. Jadi di masa-masa muda seperti ini, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan. Amalan-amalan ini lakukan, karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukhim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala Salat Sunda Rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar. Kurang rahmat apalagi Allah SWT. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, Kalau ada seorang hampa sakit, atau dia melakukan safar perjalanan yang jauh. Karena safar itu otomatis, perkara sholat-sholat sunnahnya akan ditinggalkan. Sholat wajib saja bisa dikosor, dari empat menjadi dua rakaan. Maka sholat-sholat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib, kecuali sholat sunnah dua rakaan sebelum subuh. Pada saat beliau safar. Dan sholat wajib. Itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar. Dua rakaan sebelum subuh dan sholat wajib. Nah, jemaat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi mengatakan, Kalau ada orang yang rajin, atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini misalnya. Sholat-sholat sunnah yang lainnya, atau amalan sunnah secara umum. Lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit. Atau misalnya dia safar. Dia harus tinggalkan sholat sunnah tersebut. Maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuma karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.